Hari ini kita akan membahas satu buah cooler harga Rp 400 ribuan, model tower, dan ini brand senior loh. Windows kamu masih bajak kan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pake GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapet diskon tambahan, cek out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapet lisensi Windows original yang bisa langsung dipake untuk mengaktivasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Buat para pemain lama, mungkin udah gak asing dengan satu brand cooler yang namanya adalah Sigma Tech. Jadi kalau gak salah inget sekitar tahun 2010an lah, waktu itu kalau lagi nyari cooler gitu ya, hunting kemana-mana, karena itu banyak lah. Nama Sigma Tech itu muncul dan banyak direview di Kaskus, kalau gak salah pernah ada yang review juga. Nah, pas liat cooler ini, saya kok jadi teringat sama Sigma Tech? Karena logonya itu sama. Cuma waktu saya liat di brandnya, kok tulisannya bukan Sigma Tech? Mana tulisannya? Sagatek bre! Apa ini versi KW-nya atau gimana? Tapi ternyata setelah saya cari tau, bukan KW. Jadi dia memang berganti nama. Jadi untuk area Asia Pasifik termasuk Indonesia, Sigma Tech berubah nama menjadi Sagatek. Nah, yang ada di meja ini adalah tipe Air Killer S yang harganya sekitar 400 ribuan. Dia punya dua varian, ada yang warna hitam dan warna putih. Yang warna hitam harganya sedikit lebih murah dibandingin yang warna putih. Cuma bedanya, ya hanya di warna aja sih. Secara speknya mereka sama persis. Nah, kira-kira kalau kamu beli cooler ini untuk menggantikan stock cooler bawaan CPU, worth it atau enggak? Secara desain, dia kurang lebih sama aja seperti tower cooler budget lainnya. Sistem pendinginnya menggunakan 4 heatpipe berdiameter 6mm dan 1 kipas 12cm. Desain heatsinknya terlihat slim sehingga kita nggak perlu khawatir dengan RAM clearance karena dia biasanya nggak akan nabrak RAM di motherboard ATX. Untuk kualitas heatsink finnya sendiri terlihat sangat kokoh. Dia lumayan tebel dan tidak gampang bengkok. Kipas yang disediakan cuma satu dengan PWM 800-1800 RPM. Dan kalau kita lihat nih di gambar, dia RGB itu ya. Dan di lapak official Sagatec tertulis ARGB. Tapi di website-nya sama di box-nya ini ya tertulis LED fan. Mana yang bener? Setelah saya pasang, ternyata dia adalah fan yang cuma nyala warna-warni doang. Jadi kabelnya cuma kabel PWM doang, bre. Nggak ada kabel RGB. Apalagi ARGB. Jadi kalau saya nyebutnya sih ya rainbow aja. Terus kenapa kok pakai ditulis ARGB di lapaknya? Secara kepanjangan ARGB yang bener setahu saya adalah addressable RGB. Dimana masing-masing LED bisa diganti warnanya sesuai selera. Entah dengan software ataupun dengan controller. Beberapa waktu lalu saya juga sempat pasang fan juga di casing. Dan tertulisnya ARGB. Dan ternyata ya rainbow nggak bisa dirubah. Ternyata di lapaknya dia nulis ARGB-nya itu bukan addressable RGB. Tapi aura RGB coba. Astaga. Jadi akhirnya iya lumayan menipu sih ya. Jadi kayaknya mendingan di lapaknya diganti deh. Nggak usah ditulis ARGB. Tapi tulis aja sesuai di sini LED fan. Kenapa? Karena kalau orang ngerakit PC jaman sekarang. Itu lampu adalah satu hal yang bisa jadi barang penting. Jadi mereka nyari, oh udah ARGB nih. Artinya mereka udah mau nge-build PC yang memang temanya akan tertentu. Entah warna putih, warna biru, atau warna merah. Begitu nyampe ternyata warna-warni. Bubar deh. Tapi udah ngebahas tentang lampunya. Karena memang tidak berpengaruh terhadap performance. Cuma tampilan doang. Kita bahas tentang pemasangannya. Yang ternyata cukup menyenangkan. Dia udah menggunakan backplate dan bracket. Yang sistemnya hampir sama dengan cooler yang lebih mahal. Saat pemasangan kita juga nggak perlu musingin posisi baut. Yang susah diakses karena kehalang heatsink. Karena di sini heatsinknya slim re. Jadi bautnya gampang banget diakses. Masang kipasnya juga nggak ribet. Karena kabelnya juga cuma satu. Jadi ternyata tanpa RGB cukup membawa keuntungan juga. Nah sekarang kita coba lihat bagaimana performance-nya. Kebetulan yang ada di sini untuk dites. Yang punya CPU cooler bawaan adalah Core i3-1200F. Jadi saya pengen lihat. Apakah meng-upgrade coolernya dengan cooler 400 ribuan. Si Sagatec Air Killer S ini worth it atau nggak. Termasuk ini kan kipasnya cuma satu nih. Nanti saya juga pengen coba nih. Dipasangin kipas lagi di sini. Kipas kedua. Apakah akan meningkatkan performance-nya dalam mendinginkan CPU atau nggak. Sekalian juga. Kipasnya yang ada di sini. Kebetulan udah RGB beneran. Jadi dari Furion. Saya ada beberapa. Dan RGB. Kalau memang bagus. Ya mungkin nanti bisa diganti RGB sekalian kali ya. Ya sudah. Kita langsung lihat aja gimana performans-nya. Dengan menggunakan Intel Stock cooler. Tercatat CPU ini untuk multi-core load. Temperatur tertingginya ada di angka 83 derajat Celcius. Sedangkan untuk single core-nya ada di kisaran 60 derajat Celcius. Tapi begitu di upgrade ke Sagatec Air Killer S. Dengan satu kipas bawaannya. Temperaturnya jadi jauh lebih adem. Untuk multi-core maksimum hanya menyentuh angka 64 derajat Celcius. Sedangkan untuk single core-nya cuma ada di angka 54 derajat Celcius. Dan yang menarik lagi. Hanya dengan menambahkan satu kipas lagi. Ternyata temperaturnya jadi nambah adem re. Untuk multi-core dengan dua kipas. Tercatat bisa lebih adem sekitar 3 derajat Celcius. Dan untuk single core-nya bisa mencapai 5 derajat Celcius lebih adem. Ternyata lumayan juga performans-nya. Nah penurunan temperaturnya benar-benar terasa. Apalagi ditambah kipas satu lagi. Temperaturnya bisa jadi sedikit lebih rendah. Walaupun nggak terlalu signifikan. Jadi sebenarnya pakai satu kipas aja memang udah cukup. Walaupun cooler ini dites di core i3-1200F. Yang memang nggak terlalu haus daya dan nggak terlalu panas. Tapi melihat performans-nya yang seperti itu. Di ruangan, temperatur ruangannya yang nggak pakai AC. Berarti mungkin sekitar 30-31 derajat Celcius kali ya. Ya harusnya dia masih kuat untuk dipakai di CPU yang beberapa kelas di atasnya core i3-1200F. Komplain saya cuma satu. Kenapa kok di lapaknya ditulis IRGB? Mendingan diganti aja sesuai di website. Atau sesuai di kardusnya ditulis aja LED. Jadi kalau kita memang pengen build PC dengan cooler yang bisa diganti warnanya. Dan tertarik dengan cooler ini. Ya kita udah bisa prepare untuk beli kipas tambahan. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa cek langsung aja linknya ada di bawah.